Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu, nama budaya, shalom, salam sejahtera buat kalian semua Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu semangat untuk meraih goals-goals yang belum tercapai Nah, selamat datang di playlist High Frequency lagi ya setelah PKDRC Udahan, High Frequency kali ini adalah tentang bagaimana caranya mendapatkan cewek di atas rata-rata So, without further ado, bagaimana caranya mendapatkan DOI yang di atas rata-rata Kita langsung lanjut ke cara yang Yang pertama adalah Stop berpikir mereka jauh lebih baik dari lo, karena cuma menarik doang, menarik disini yang gue maksud adalah dari penampilannya Ya, jelas gitu, menarik Kita secara liat langsung, ya pasti penampilan dulu gitu yang kita liat pertama Udah jelas, DOI di atas rata-rata gitu ya secara penampilan, terus lo ngerasa mereka-mereka yang terlihat jauh lebih menarik dari lo, lo ngerasa mereka jauh lebih baik dari lo, no, lebih menarik dan lebih baik itu beda ya lebih menarik ya oke deh, lebih menarik cuma lebih baik, belum tentu dan menurut gue kekurangan dari orang-orang yang merasa lebih menarik ini adalah udah pasti deh, orang-orang yang lebih menarik pasti akan selalu mendapatkan treatment yang berbeda dari lingkungan mereka gitu ya ya lebih didengar, ya pasti lebih gimana deh, treatmentnya pasti beda deh dibanding orang yang biasa-biasa nah, minusnya adalah ya mereka udah terbiasa seperti itu jadi mereka ingin di-treat lebih baik gitu buat kalian masyarakat gentle yang mungkin yang ngerasa khususnya ya kita kan mau ngejar yang lebih menarik dari kita gitu ya udah jelas mereka pasti pengen di-treat lebih baik dari kita jangan gitu treatnya sama aja kayak lo nge-treat ke orang lain karena gini deh masalah penampilan ya masalah penampilan itu kalau misalnya cuma ngomong masalah menarik let's say 5 tahun, 10 tahun ke depan juga bakal alot juga tuh kulitnya gitu ya bakal kebawa sama umur juga gitu jadi gak bakal bertahan lama lah kalau misalnya kita ngomong menarik dari penampilan kalau misalnya menarik secara karakter itu yang berbahaya gitu dan jujur gue juga banyak gitu ya ngerasain cewek-cewek yang di atas rata-rata dan kebanyakan emang ciwi-ciwi di atas rata-rata itu ingin di-treat lebih baik gitu ya dan rata-rata lagi emang mereka gak sebaik penampilannya gitu secara karakter menurut gue kalau misalnya emang kalian udah mulai bisa memilah-milah oh gue harus dapetin cewek, oke deh penampilan oke gitu ya emang penting tapi penampilan bukan segalanya gitu untuk masalah mencari pasangan secara romans gitu ya secara romantis, pasangan romantis ya penampilan bukan segalanya cuma emang penting tapi bukan segalanya gitu ya gue bener-bener minta lo mulai berpikir dengan kepala di atas bahu lo di antara bahu lo ya stop berpikir dengan kepala di antara kedua pahalo jadi penampilan itu bukan segalanya nah gue akan minta kalian untuk lo mulai ngerasa klop oke deh penampilannya oke kok cantik kok gitu ya mulai ke karakternya, oh dia baik, oh dia ternyata sehari-hari kegiatannya ini oh ternyata goals-goals yang dia mau tuh begini oh ternyata dia care dengan keluarganya oh dia ternyata care dengan adiknya karakter-karakter seperti itu yang akan membuat lebih longlas rasa cinta lo sama si doi begitu juga dia ke lo sih kalau misalnya lo mencari doi yang di atas rata-rata itu dari secara karakter dan itu akan memisahkan lo dari sejuta laki-laki yang mengejar doi karena ya lo tidak mempentingkan masalah luks doang gitu sementara laki-laki kebanyakan di luar sana mempentingkan doi secara luks ah doi cakep, ah bempernya wew gitu dan lo gak mempermasalkan itu itu kayak masalah kedua, ketiga lah yang pertama adalah karakter lo bener-bener langsung show up dibanding cowok-cowok yang lain cara yang kedua untuk dapetin mereka yang di atas rata-rata adalah sadar betapa pentingnya menjadi orang memiliki standar yang tinggi jelas gitu ya lo mau dapetin mereka yang di atas rata-rata lo harus tau betapa pentingnya menjadi orang yang di atas rata-rata di atas rata-rata atau misalnya orang secara high frequency itu banyak diartikan sama kalian masyarakat yang menyimpang ya masyarakat gentle yang menyimpang orang high frequency, orang sukses itu harus dengan definisi punya uang banyak punya masa terkenal gitu ya sama ya penampilannya oke gitu tiga hal itu aduh itu salah gitu ya gak muluk-muluk tentang itu doang gak muluk-muluk tentang tiga ini doang sebenarnya menjadi orang yang sukses gitu ya menjadi orang di atas rata-rata itu sebenarnya secara behave secara sikap gitu gimana caranya lo menerima orang lain gimana lo bersikap kepada kebanyakan orang dan bagaimana caranya lo menerima sikap orang lain terhadap lo gitu itu sebenarnya inti dari sebuah kesuksesan gitu nah beruntungnya buat kita sikap itu secara 100% kita full control under control kita masing-masing contohnya gue deh, contohnya gini waktu gue dulu masih baru bikin youtube ya baru bikin youtube instagram gue masih 2000 followersan gitu tiktok gue belum ada verifikasinya gue cuma tahu apa yang gue lakukan gitu oh iya gue udah tahu gue mau bikin konten gue mau jadi konten creator gentleman dengan membagi sharing-sharing ilmu yang gue jalanin di perjalanan hidup gue dari kesalahan-kesalahan yang gue jalanin nah dari detik awal gue bikin konten di youtube gue tuh sebenarnya udah yakin gue pasti bisa apakah gue tahu gue akan berhasil gue waktu itu gue kalau dibilang gue tahu ya gue gak tahu cuma gue yakin kayaknya gini kalau misalnya oke gue pengen berhasil dapetin 100 ribu dalam 1 tahun misalnya gitu ya misalnya 7-7 gue gitu yaudah gue harus meluangkan waktu ke situ gue harus banting tulang begadang bikin konten edit video jaman dulu gitu gue harus setting segala macem gue harus berpikir konten apa yang gue bikin siklus itu gue jalanin terus terus gue denger masalah netizen gitu-gitulah dan itu ya gak gak mudah gitu nah dengan hal-hal seperti itu dan gue pun mulai cross dari gue bikin youtube gue perlihatkan di instagram gue bikin kontennya gue bikin story-nya terus gue mulai bikin foto-foto outfit supaya karena gue emang mengarahkan ke konten gentleman ya secara penampilan juga dengan seperti itu ciwi-ciwi yang di atas rata-rata temen-temen gue ataupun temen-temen mereka gitu bisa tahu oh nih anak nih si Bimo emang ada purpose gitu ada tujuan dia mau bikin konten dia sebagai konten kreator gentleman walaupun masih dini gitu ya masih 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 bui-bui di antara lautan gitu ya cuma ambisi dan semangat yang gue punya itu yang selalu gue tonjolkan nah ciwi-ciwi di atas rata-rata melihat itu sebagai rasa kesuksesan rasanya yang sama bener-bener kayak mereka kan melihat lo sebagai orang yang sukses juga punya cuma satu adalah lo tahu apa yang lo lakuin kedua lo yakin dengan yang lo lakuin ketiga lo punya ambisi dan lo punya semangat jadi gini tujuan lo harus tinggi-tinggi dan cara mencapai tujuannya itu yang harus fleksibel gitu ya ambisi ya menurut gue sih seperti itu bukan yang haus akan gue harus achieve ini gue harus achieve itu menurut gue sih enggak cuma kalau misalnya itu lo bisa atur ke dalam ranah yang positif go ahead silahkan cobain oke gue balik sedikit lagi ya kalau misalnya lo emang udah tahu betapa penting menjadi orang sukses menjadi orang di atas rata-rata lo harus punya sikap minimal lo tahu apa yang lo lakuin lo tahu bagaimana cara menuju tujuan yang lo lakuin itu ya lo perlihatkan gitu lo perlihatkan sekarang udah jamannya sosmed lo perlihatkan di instagram lo kek lo main di tiktok kayak apapun deh apapun yang lo lakuin itu akan membuat ciwi-ciwi yang di atas rata-rata akan menganggap lo sebagai orang yang sukses juga minimal calon orang sukses tiga adalah berani untuk gagal kalian boleh sebut siapapun pun cowoknya pasti gue yakin dari 10 tembakan bakal ada miss 1 juga gitu dari semua gak bisa setiap cewek iseng yang ditunjuk oke gue mau gitu karena kalau misalnya emang lo seorang high frequency juga gak sembarangan juga gitu untuk milih cewek maksud gue gini berani gagal tuh setelah lo coba dan lo gagal lo jangan ngerasa kok kayaknya cara gue salah ya kok kayaknya gue selalu gagal ya deketin cewek dan akhirnya lo gak mau nyoba lagi dan akhirnya lo nyalahkan gue gitu dari semua tips-tips lo gak ada yang bekerja bang sampah misalnya gitu ya dan itu adalah salah satu bukti kalau lo gak get along dengan kegagalan gitu padahal kegagalan itu adalah sumber peluang untuk self developing yang bagus karena gini kalau misalnya gue ngomongin garis besar dari seluruh channel Be More Gentle ini ngomong long run gitu ya perjalanan panjang karena self development kan gak ada habisnya gitu sebelum kita mati ya intinya adalah self development terus develop-develop untuk menjadi orang yang lebih baik dan channel Be More Gentle semua intinya adalah self developing untuk menjadi orang yang lebih baik untuk bentuk karakter yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan gue lebih seneng ketika gue ngasih cara mancing dibanding gue kasih ikan ke kalian setelah kalian mancing gitu ya setelah gue udah kasih tau cara-cara mancing kalian harus mancing dengan gaya kalian sendiri dengan kenyamanan kalian sendiri dengan ikan-ikan yang mau kalian dapetin sendiri gitu jangan ikutin cara mancing gue gitu kayak misalnya gue cara mancingnya gini gitu ya kalau misalnya lo nyaman yang begini ya udah silahkan gitu seenggaknya lo udah tau oh yang begini Bimo udah pernah cobain gue cobain nah ya silahkan kalau misalnya lo udah paham yang kayak gue biasa pake lo coba gini mancingnya apa gimana apa so terserah deh intinya adalah ya lo akan menemukan karakter lo sendiri setelah lo menjalani apa yang udah gue share di konten Bimo Jental karena gak ada ruginya walaupun gagal seenggaknya lo udah nyoba jadi banyak cerita dari perjalanan hidup lo sumpah nanti lo bakal ngerasa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi 3 tahun ke depan deh dari setelah lo nonton video ini 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan waduh udah keren banget pasti gue aja yakin sama lo semua masa lo masih ragu-ragu kalian lihat gue tato orang sebanyak ini ya gue bukan menjelekan tato ini gue bicara secara pribadi gue ya gue ngerasa pribadi gue dulu itu bener-bener buluk banget buruk banget dan Alhamdulillah gue ngeliat diri gue yang sekarang ya gue bisa menjadi orang yang dipercaya sebanyak 400 ribu subscribers ini dari Youtube yang berlangganan di Youtube gue ya berarti kan emang ada manfaat dari konten-konten gue dan banyak juga sampai ada beberapa yang bilang gue udah berhasil menikah dari konten gue ya Alhamdulillah ya gue seneng banget gitu gue aja yang begini buluknya dulu perasaan gue ngeliat diri gue gue ternyata bisa gitu masa kalian masih kinyis-kinyis udah ragu udah galau udah hopeless semangat deh tenang kalian ada gue gue akan terus semangatin kalian gue akan terus bikin konten yang bisa buat kalian semangat dan bisa ngebuat kalian lebih percaya diri terhadap diri kalian karena kalian itu adalah orang awesome, special, amazing dan terima kasih kalian udah menjadi masyarakat jangan telan yang sejati sampai jumpa di video berikutnya dan deh itu aja Assalamualaikum sub indo by broth3rmax